Karena rumahnya yang jauh-jauh itu, yang penting di waktu tuhur, tapi yang terbaik memang secepatnya orang itu, apa namanya, sholat itu pada waktunya. Tapi kalau memang untuk kebijakan mereka itu tidak terlambat, itu pun masih banyak yang terlambat. Nah di dalam Al-Quran itu sesuara, ada ayat yang mengerikan sekali bahwa tandanya orang munafik itu, إِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَاتِ قَوْمُ كُسَلَى يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Mereka itu kalau mau sholat, malas. Sholat juga, malas tapi. Dan mereka biasanya memamerkan, tidak ikhlas. Kemudian, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Orang munafik itu berdikir juga, tapi sedikit. Maka kita sebagai orang yang beriman, diperintahkan untuk banyak berdikir. Maka kita harus tidak malas kalau sholat. Jangan malas sholat, itu tandanya orang munafik. Kita harus menjauhi semua sifat munafik. Suka bohong itu munafik. Tidak tepat janji itu munafik. Kalau tersinggung sedikit, marahnya banyak, itu munafik. Tanda-tanda orang munafik itu harus kita, kalau janji tidak ditepati, itu tanda-tanda munafik itu harus kita jauhi. Jadi, kembali kepada masalah zikir, orang yang beriman diperintahkan untuk banyak berdikir. Nah, salah satu zikir yang penting dan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu adalah bersalawat. Nanti sampai di rumah, dibuka Al-Quran, dibaca surat Al-Ahzab nomor 56. Ayatnya nomor 56. Silahkan dibuka yang buah handphone. Al-Ahzab 56. Ini ada ayat yang sangat istimewa, tapi banyak orang membaca ayat ini, tidak mengerti bahwa ini adalah istimewa ayat ini. Ayat ini adalah penghargaan kepada umat Muhammad SAW. Apa itu? Ayat tentang solawat. Saya ulangi surat Al-Ahzab nomor berapa? 56. Coba nanti dibuka di rumah. Lalu kalau anda punya buku tafsir, dibaca buku tafsir itu. Jangan cuma terjemahan, tapi tafsir. Ini ayat istimewa. Allah Ini ulasan para ahli tafsir mengatakan, tidak ada perintah Allah di dalam Al-Quran yang melibatkan dirinya, kecuali satu ini saja. Bersalawat. Inna Itu artinya taukid. Sungguh Allah bersalawat. Dengan caranya. Wa malaikatahu Inna allaha wa malaikatahu Para malaikat bersalawat untuk Rasulullah SAW. Bersalawat untuk Rasulullah SAW. Kemudian, Ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu tasliman. Ya orang-orang yang beriman, ini perintah Allah ya. Bersalawatlah, ucapkan salam untuk Rasulullah SAW. Sudah-sudah, Ini ada hadith Rasulullah yang indah sekali. Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya. Wajahnya itu berseri-seri. Para sahabat melihat, menatap Rasulullah SAW itu dan mengatakan, Kami hari ini melihat Rasulullah SAW berseri-seri dan bahagia. Apa yang terjadi ya Rasulullah SAW? Lalu Nabi mengatakan, Tadi saya didatangi malaikat. Jibril maksudnya. Alayhi salam. Lalu, Jibril menyampaikan pesan Allah. Coba dengarkan ini, pesan Allah ini ya. Jibril menyampaikan pesan Allah. Subhanallah. Lalu, Jibril mengatakan begini. Ya Muhammad. Inna Rabbaka Azzawajalla yakul. Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azzawajalla mengatakan. Ama yurdika annahu la yusolli alaika ahadun min ummatika illa sollaitu alaihi ashrat. Muhammad. Apakah kamu tidak senang? Tidak ridho? Allah mengatakan begitu ya. Kalau ada satu orang dari umatmu itu mengucapkan salawat untukmu, Saya salawati sepuluh. Sepuluh kali. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua. Wa la yusolli wa alaika ahadun min ummatika illa sollam tu alaihi ashran. Dan tidak mengucapkan salam. Salah satu dari umatmu itu kepadamu, Saya akan memberi salam kepadanya sepuluh. Allahu Akbar. Fasajah dari Rasulullah isyatiran. Kemudian Rasulullah sujud syukur lama sekali. Dan menurut orang-orang Madinah, Saya pernah di Madinah itu naik taksi, Kemudian lewat di satu masjid, Ditanya oleh supirnya itu, Drivernya. Anda tahu gak ini masjid ini? Saya bilang, saya gak tahu. Ini masjid ini orang-orang jamaah haji dan umroh tidak tahu ini masjid ini. Ini namanya masjid sajidah. Jadi di Madinah itu ada masjid kira-kira sebesar inilah. Namanya masjid sajidah. Masjid sujud. Kenapa? Rasulullah pernah sujud di tempat itu, Lalu diabadikan menjadi masjid. Ini salawat ini besar sekali. Bukan cuma hadith, Tapi Al-Quran mengatakan, Dan kemudian ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kapan itu? Bagaimana caranya supaya saya ini dapat syafaat Rasulullah SAW? Karena nanti di hari kiamat nanti seserah, Ini orang semuanya pada mencari perlindungan datang ke Nabi-Nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Semuanya dimintailah syafaat angkat tangan. Tidak ada yang berani menjawab iya. Kecuali Rasulullah SAW. Ana laha, ana laha kata Rasulullah SAW. Itulah syafaat. Dan orang yang tanya, Bagaimana caranya mendapat syafaat Rasulullah, Ustaz? Saya bilang, Yang menjawab itu bukan Muhammad Taufik, Tapi Muhammad Rasulullah SAW. Yang menjawab itu Rasulullah sendiri. Beliau dalam hadit mengatakan, Kalau orang bisa istiqomah setiap hari, Pagi hari bersalawat 10 kali, Sore atau malam hari bersalawat 10 kali, Kata Rasulullah, Nanti bisa mendapatkan syafaat dari saya. Begitu gampangnya ini. Kalau kita tidak memunfaatkan ini, Betapa ruginya kita ini. Cuma mengatakan, Yang ditanyakan, Ustaz pakai sayi dina apa enggak pakai sayi dina? Itu yang ditanyakan. Bukan salah wajah itu. Jadi, Yang tidak penting dibesarkan, Yang penting diabaikan. Ini yang bahaya ini. Cuma Anda salawat lah. Anda mau pakai sayi dina, Enggak pakai sayi, Terserah. Anda mau pakai salawat versi apa, Silahkan. Yang penting salawat. Kalau Anda salawat pagi hari 10 kali, Sore hari setiap hari. Setiap hari. Kenapa ini kok? Kalau setiap hari itu, Diperintahkan tiap hari itu kenapa? Karena kalau Anda salawat setiap hari, Itu ada dampaknya. Dan ini yang terakhir, Supaya Anda semakin yakin, Bahwa salawat itu sangat menguntungkan. Bukan cuman pahala. Bukan cuman pahala itu. Banyak sekali keuntungan salawat itu, Dosa-dosa diampuni. Kemudian, Kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Imam Al-Ghazali ya. Tapi orang Mesir, Kira-kira wafat, Kira-kira 20 tahun yang lalu, Atau berapa tahun yang lalu, Saya gak pasti, Sudah wafat orangnya. Saya punya bukunya, Judulnya bukunya itu begini, Fannidzikir wa doa, Indakhadamil ambiya. Seni, Berzikir dan berdoanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau berdoa? Bagaimana Rasulullah kalau berzikir? Itu diulas begitu banyak di dalam buku. Enggak terlalu tebal. Ya, kira-kira 100 halaman gitu pada kali. Lalu di situ, Muhammad Al-Ghazali ini memberi interpretasi. Kalau anda itu mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Apa dibalik itu? Kata beliau yang pertama, Tasdikun birisalatihi wa intisorun lahat. Itu artinya, Saya ya Allah, Membenarkan ajaran Rasulullah. Membenarkan Al-Quran. Meyakini Al-Quran. Membenarkan hadith Rasulullah. Dan saya akan membelanya. Itu artinya. Jadi kalau anda mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Itu di benak ini kalau orang mengerti, Saya membenarkan ajaranmu ya Rasulullah. Dan saya akan pegang teguh itu ajaranmu, Dan saya bela ajaranmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tanda kesetiaan kepada Rasulullah. Dan merupakan ucapan, Hurmat dan cinta kepada Nabi. Kalau saya bicara cinta kepada Nabi itu, Itu iman. Makanya yang dipanggil itu bersalawat siapa? Ya ayuhal ladina aman. Ya ayuhal ladina aman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman. Itu iman. Yang membuat kita ini bisa gampang bersalawat. Atau tidak gampang. Kalau orang itu cinta Nabi, Pasti itu bersalawatnya banyak. Iman. Nah orang-orang yang beriman, Yang bersalawat itu, Dia dalam salawat itu ini, Dibenaknya, Kalau orang sudah mengerti tentang Nabi, Ketika salawat itu beda dengan yang tidak mengerti. Saya adalah pengikut setiamu. Saya ikrar ini dengan salawat itu. Dan saya cinta, Saya hormat kepadamu ya Rasulullah. Dan yang ketiga, Dengan salawat itu, Kita ini merasa, Saya ini prajuritnya Nabi. Rasulullah komandannya. Dengan salawat itu. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kalau orang Madura, Ditanya apa bahasa Arabnya pulang, Katanya bahasa Arabnya pulang itu, Allahumma salli ala muhammad. Terus mulai. Anda kalau ke Kalimantan, Saya sering dulu ke Kalimantan, Kalau habis selesai, Selesai acara pengajian ini ya, Kemudian orang jabat tangan, Setiap mau jabat tangan, Mesti mengatakan, Allahumma salli ala muhammad. Allahumma salli ala muhammad. Allahumma salli ala muhammad. Itu sudah kebiasaan mereka itu. Nah disini jarang ini, Salawatan ini, Jarang. Kecuali kalau waktunya, Maulutan, salawatan itu ya. Belum tentu mengerti juga. Makanya perlunya orang belajar itu, Anda akan menikmati agama ini, Dengan belajar ini. Sehingga para ulama mengatakan, La shakka, Anna ba'dal fara'id, Khairul bajlis majalisul ilim. Sesudah menunaikan kewajiban agama ini, Tidak ada kewajiban yang melebihi belajar tentang Islam. Karena Anda dengan belajar ini, Sholat bisa baik, Bisa benar. Anda haji bisa benar. Kalau gak ada ilmunya kan gak bisa. Termasuk salawat ini. Jadi Anda kalau bersalawat, Itu artinya, Anda menyatakan, Saya prajuritmu ya Rasulullah. Dan saya akan patuh kepada engkau sebagai komandan. Yang keempat, Bainal imam wa adba'ihi ala ta'atillah. Bainal imam wa adba'ihi. Kalau kita sholat, Itu di benak, Kita itu harusnya, Imam saya, Imam itu panutan ya. Saya mengikuti cara Nabi, Dalam sholat. Saya kalau makan, Mengikuti cara Nabi. Saya kalau mau tidur, Mengikuti cara Nabi. Anda kalau tidur mengikuti cara Nabi itu, Miringnya sebelah kanan. Karena jantung itu, Letaknya sesuai nanti itu dengan, Ibu-ibu, Kalau, Apa namanya, Menggendong anaknya, Itu mesti begini. Bukan begini. Betul gak? Iya. Ke kiri apa ke kanan, Kalau menggendong anak? Kemana? Begini, Gendong anak atau ke kanan? Kiri ya? Ini jantung ini. Ini, Detaknya jantung itu. Anak bayi itu, Mengenali detak jantungnya ibunya. Begitu digendong oleh ibunya, Dia tenang. Kalau orang lain, Belum tentu tenang. Subhanallah. Subhanallah. Jadi, Semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Itu adalah, Tuntunan Allah. Jadi, Pasti kalau diteliti, Diteliti, Oh, makanya, Sehat kalau kita tidur, Di sebelah kanan misalnya. Pokoknya, Kalau anda ini sudah mempelajari, Rasulullah, Kemudian banyak bersalawat, Nanti hidup ini, Akan menjadi kehidupan yang muhammadi. Bagaimana saya masuk masjid? Coba anda pikirkan, Ada gak ajaran, Yang sudah usianya, Seribu lima ratus tahun, Masih diingat oleh banyak orang. Masuk masjidnya dengan kaki kanan. Masuk kamar mandi, Dengan kaki kiri. Kalau anda pada waktu masuk masjid, Itu dengan kaki kanan, Di benak anda, Saya mengikuti Nabi. Anda, Melangkai itu, Dapat pahala anda, Karena niatnya itu tadi. Tapi kalau, Cuma kebiasaan, Gak dapat. Anda makan, Mengucapkan basmala, Harus diniatkan, Saya mengikuti Nabi. Itu imam saya. Begitu. Jadi, Rasulullah adalah imam saya, Dan saya adalah pengikutnya, Ala to'atillah, Wal tizamu nahjihi, Dan saya akan terus, Melaksanakan, Wajiban dan sunnah, Yang diajarkan oleh Rasulullah, Wal bakau alihi ila yawmin liqa'il akhir. Sampai hari terakhir saya, Selalu mengikuti ajaran Rasulullah, Sallallahu alaihi, Dan itu diramu, Atau dimasukkan pemahamannya, Dalam salawat, Yang kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad, Wa ala alihi Muhammad. Maka sesuatu secara, Dengan banyak bersalawat, Dengan banyak berdikir, Hidup ini nanti, Akan bisa, Kita nikmati dengan lebih baik, Dan anda kalau sudah, Memahami, Indahnya zikir, Indahnya salawat, Kalau anda laksanakan, Kehidupan anda akan berubah. Kehidupan anda akan berubah. Orang yang banyak berdikir itu adalah orang yang ceria. Orang yang ceria itu, Maksudnya, Bukan orang yang wajahnya murah. Ada orang itu, Pagi hari wajahnya murah. Ketemu orang juga gak senyum. Itu kurang berdikir. Orang yang banyak berdikir, Yang cinta kepada Nabi, Salah satu ciri khasnya ya, Kalau orang itu cinta kepada Nabi, Rohnya Nabi itu kuat sekali. Anda kalau berziarah ke tempat maka Rasulullah, Kalau mengerti, Itu ada kontak, Antara kita dan Rasulullah itu. Beda dengan anda berziarah kepada orang yang bukan Nabi. Itu rohnya kuat sekali. Maka kalau orang itu cinta kepada Nabi, Salah satu sifatnya nanti, Rahim. Orang itu akan berbelas kasih. Gak bakalan dia menjadi orang bengis. Orang dolin. Gak bisa. Karena apa? Karena Rasulullah itu, Arhamun Nas. Alain Nas. Orang yang paling rahim, Kepada seseorang, Rasulullah. Maka kalau kita itu, Banyak bersalawat, Kita meniru Nabi, Kita berusaha seperti Rasulullah SAW, Disini nanti, Ada kasih sayang. Maka, Kalau sudah kasih sayang, Ketemu orang, Ceria wajahnya. Ketemu anak-anak, Senang dengan anak-anak. Itu salah satu tanda, Orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, Dan orang yang cinta kepada Nabi, Pasti cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang cinta kepada Allah, Tidak cinta Nabi. Dan sebaliknya, Nah ketika orang itu cinta kepada Allah, Cinta kepada Rasulullah, Mengikuti Rasulullah, Dicintai nanti oleh Allah SWT. Dan tidak ada kenikmatan yang melebihi, Dicintai oleh Allah SWT. Dan jalannya adalah, Meniru Nabi. Banyak berdikir, Banyak bersalawat, InsyaAllah, Kita nanti dicintai oleh Allah SWT. Semoga kajian pagi hari ini, Bermanfaat, Dan mendapat rindu Allah SWT. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup dengan doa, Subhanakullahi wabihamdika nashjadu an la ilaha ila anta. Nastaqfiruka watubu ilaika. Wallahumma laka alhamdu hamdan tayyiban kathiran mubaraka. Wallahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah. Wa na'udubika min sakhatika wa na'a. Ya Rabb, Nas'aluka hubba. Wa hubba man yuhibbuka ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah. Rasa cinta kepadamu, Dan cinta kepada yang cinta kepada Allah. Wallahumma inna nas'aluka hubba nabiyika Muhammad. Ya Allah, Berilah kami rasa cinta kepada Nabi. Wa hubba man yuhibbu nabiyika Muhammad. Dan cinta kepada mereka yang cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah, Berilah kami kekuatan dan pemahaman Untuk bisa selalu meniru dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Agar kami mendapatkan rahmatmu, Dan rilomu. Ya Allah, Di hadapanmu tiada yang dapat kami sembunyikan. Dosa-dosa kami, Kekhilafan kami, Bahkan juga barangkali kemunafikan kami. Semuanya kau ketahui ya Allah. Lebih dari diri kami mengetahuinya. Namun kami yakin, Engkau maha pemurah. Engkau maha pemaaf. Engkau maha pengampun ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afuwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha memaaf. Dan engkau suka dengan maaf itu. Ampunilah kami. Maafkanlah kami dosa-dosa kami. Dan kesalahan kami. Juga kedua orang tua kami. Yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, Ampunilah dosa para guru, Para pemimpin kami. Tunjukkan mereka selalu kejalanan yang kau ridai. Agar kami mendapatkan ridamu. Rabbana atina bin dunia hasanat. Wa fil akhirat ni hasanat. Dan wakina adabannam. Wa adkhilna aljannah wa al-abrar. Ya aziz, ya zafar, ya Rabb al-alamin. Wa sallallahu ala yajina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanarabbika, Rabbil Izzati, Ammai Sipun. Wa salamun ala mursalin. Wa alhamdulillahi wa bil'alamin. Al-Fatiha. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Akhirnya saya mohon maaf yang banyak. Wa billahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.